Lembah Selaksa Bunga Jilid 4 Sia Bun Leong, Jahan Ambusu Kau Apa yang telah kau lakukan? Kau layak mampus Sepuluh jari tangannya menjambak-jambak rambutnya sendiri sampai gelungnya terlepas awut-awutan Kemudian kedua tangannya menampari kedua pipinya dari kanan-kiri Plak-plak-plak-plak-plak-plak Kau layak mampus Layak mampus Huu-huu-huu dia menangis sambil menahan suaranya Air matanya bercucuran Kedua pipinya bengkak-bengkak oleh tamparannya sendiri dan kedua ujung bibirnya berdarah Kalau orang melihat Hwe Etienne Mollie menangis mengguguk seperti anak kecil seperti itu Tentu orang yang mengenal Hwe Etienne Mollie akan terheran-heran Gadis yang dikenal dengan juluan iblis betina terbang Yang terkenal pemberani Tak mengenal takut, keras, liar dan ganas itu Bagaimana mungkin kini menangis mengguguk seperti anak kecil? Dan orang yang mengenal laki-laki yang bersembunyi itu tentu akan lebih heran Dia adalah Siye Bun Leong yang telah kita kenal ketika malam tadi berkunjung ke rumah adik tiri berlainan ayah ibu di Ban Hwe Apang Siye Bun Leong adalah seorang perantau, seorang kelana yang bertahun-tahun berkelana di daerah Tibet dan Himalaya, seorang ahli sastra dan ahli silat yang amat pandai, kini menangis, menjambak-jambak rambutnya dan menampari pipinya sendiri Siye Bun Leong maklum bahwa adiknya berlainan ayah dan ibu, Siang Koan Leng, adalah seorang laki-laki yang lemah dan mudah diperbudak nafsu-nafsunya Karena itu, sebelum meninggalkan Ban Hwe Apang di mana adiknya itu menjadi ketua, dia sudah meninggalkan banyak pesan dan nasihat agar adiknya tidak meninggalkan jalan kebenaran seperti seorang pendekar Namun, ketika kemarin dia menuju ke Ban Hwe Apang, dia mendengar keterangan yang kurang menyenangkan tentang Ban Hwe Apang dari para penduduk Maka, ketika melihat Ban Hwe Apang mempersiapkan pesta pernikahan adiknya itu, dia sudah merasa curiga dan ingin bertemu calon pengantin wanita untuk melihat apakah wanita itu mau menikah dengan Siang Koan Leng dengan sukarlah atau dipaksa Kalau dipaksa, dia akan turun tangan mencegah dan melarang adiknya memaksa wanita untuk menjadi istrinya Akan tetapi Siang Koan Leng melarangnya bertemu dengan calon pengantin dengan alasan yang kuat dan karena betapapun juga Siai Bun Leong memiliki rasa sayang kepada adik tiri ini, maka dia mau diajak minum bermabok-mabokan oleh adiknya Dia minum sampai begitu maboknya sehingga dia tidak ingat apa-apa lagi Ketika dia sadar dari keadaan setengah pingsan itu, dia merasakan tubuhnya panas dan tidak karuhan Kepalanya berdenyut-denyut dan berdengung, perasaannya demikian gembira tidak wajar Dia membuka matu dan mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan dan di dekatnya rebah pula seorang wanita dalam keadaan telanjang bulat Dalam keremangan cuaca dalam kamar dia melihat kulit tubuh yang putih mulus Ketika tersentuh merasakan kehangatan yang luar biasa dan mencium keharuman yang tiba-tiba membuat gelerahnya berkobar dan memuncak Sye Bun Leong bukan seorang laki-laki yang mudah tergilur wanita Bahkan dalam usia 42 tahun itu dia belum pernah bergaul secara intim dengan seorang wanita Melihat keadaan dirinya yang juga setengah telanjang karena pakaian luarnya bertumpuk di tepi pembaringan itu Sye Bun Leong mencubit lengannya sendiri karena mengira bahwa semua itu tentu hanya mimpi Akan tetapi ternyata bukan mimpi Gila dia berseru dalam hatinya dan berusaha sekuatnya untuk menolak karena nalurinya mengatakan bahwa semua ini tidak benar Akan tetapi, semakin dilawan, gelerah itu semakin kuat, seolah api yang berkobar membakar dirinya Dalam keadaan seperti gila dan masih setengah sadar dia tidak mampu lagi menahan gairah berahinya dan terjadilah peristiwa yang sama sekali tidak dikehendaki hati nuraninya Hatinya menolak namun badannya tidak dapat dikendalikan lagi dan terjadilah peristiwa itu Dia telah menggauli wanita yang tidak dikenalnya itu, wanita yang agaknya berada dalam keadaan setengah sadar atau pingsan Ketika pengaruh hawa rangsangan yang amat kuat itu mulai melemah, pada pagi hari itu dia segera mengenakan pakaiannya dan turun dari pembaringan Dia hampir gila karena penyesalan, bercampur keheranan dan penasaran mengapa sampai terjadi hal seperti itu Apa yang telah terjadi? Siapa gadis itu? Apakah adiknya, Siang Kuan Leng yang sengaja menyuruh gadis itu melayaninya? Akan tetapi ketika dia keluar dari jendela kamar itu, dia mendapat kenyataan bahwa itu merupakan kamar terbesar dan di depan pintu kamar terdapat hiasan kamar pengantin dengan kain merah Gadis itu adalah gadis calon pengantin, calon istri Siang Kuan Leng Siabun Leng tidak dapat menahan lagi rasa malu, marah, dan penyesalannya Perbuatannya semalam merupakan dosa yang tak dapat diampuni, merupakan perbuatan kotor dan hina Menyeretnya menjadi manusia iblis yang merusak kehormatan seorang gadis Terkutuk Dia lalu melarikan diri, meninggalkan Ban Hwe Apang dengan amat cepat sehingga tidak diketahui siapapun Setelah berada jauh dari Ban Hwe Apang, dia berhenti, menjatuhkan diri di atas tanah lalu berlutut, menangis dan berdoa mohon pengampunan atas dosa yang telah diperbuatnya Akan tetapi dia juga merasa heran Bagaimana mungkin dia melakukan perbuatan hina seperti itu, memperkosa seorang gadis yang berada dalam keadaan tidak berdaya? Sekarang baru dia dapat menduga bahwa gadis itu tentu telah ditotok sehingga tidak mampu menggerakkan kaki tangan dan tidak mampu mengeluarkan suara Akan tetapi, mengapa dia mau melakukan perkosaan seperti itu? Ini sama sekali bukan dirinya Sampai mati pun dia tidak akan sudi melakukan hal itu Akan tetapi mengapa dilakuannya juga? Dia mengingat-ingat dan membayangkan apa yang terjadi kemarin sore Dia minum-minum dengan siang kean leng, minum arak sebanyak-banyaknya karena adiknya itu membujuk dan setengah memaksanya untuk minum, demi kebahagiaan adiknya Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi dan yang teringat hanya peristiwa malam tadi Malam Jahanam yang membuat dia berubah menjadi iblis Mengapa begitu? Siabun liong duduk termenung, diam tak bergerak seolah telah berubah menjadi arca Dia memikirkan hal yang telah terjadi secara aneh dan luar biasa itu Lalu dia teringat akan perasaannya ketika mulai sadar dan mendapatkan dirinya berada di atas pembaringan Didekat seorang gadis yang rebah telentang dalam keadaan telanjang bulat Dia merasa tubuhnya seperti dibakar, kepalanya berdenyut, telinganya berdengung sehingga sukar baginya untuk berpikir Ah tiba-tiba dia teringat bahwa adiknya, Siang Kuan Leng adalah orang yang suka sekali mempelajari tentang semua bunga di lembah selaksa bunga itu dan membuat ramuan obat dari bunga-bunga itu Mungkin dia telah keracunan, pikirnya Ya, malam itu dia terpengaruh racun yang amat hebat, racun perangsang yang amat kuat sehingga seolah melumpuhkan semua kesadaran dan pertahanan batinnya Dia dalam pengaruh racun perangsang Akan tetapi, bagaimana dia dapat diracuni? Apakah ketika dia minum-minum dengan adiknya? Dan siapa yang meracuninya? Adiknya sendiri? Rasanya tidak mungkin Mana mungkin Siang Kuan Leng meracuni kakak sendiri agar kakaknya memperkosa gadis yang menjadi calon isterinya? Sama sekali tidak mungkin Lalu siapa? Apa yang sebenar telah terjadi? Dia merasa malu, bahkan ngeri untuk kembali ke lembah selaksa bunga Bagaimana dia dapat berhadapan buka dengan Siang Kuan Leng setelah dia memperkosa calon istri adiknya itu? Lebih lagi, bagaimana dia akan dapat berhadapan dengan gadis yang semalam telah dia perkosa? Sampai lama sekali, setelah termenung di situ seperti orang yang kehilangan ingatan Siabun Leng baru bangkit berdiri Dia tidak boleh berdiam diri saja, pikirnya Dia harus menyelidiki bagaimana peristiwa semalam itu dapat terjadi dan apa artinya semua itu Laki-laki bertubuh sedang dengan pakaian sederhana itu kini melangkah menuju ke lembah selaksa bunga kembali Wajahnya yang memiliki garis-garis kehidupan mendalam dengan bentuk yang jantan dan tampan itu kini tampak muram Sepasang matanya yang biasanya lembut penuh kesabaran dan tenang itu kini tampak gugup dan bingung Setelah agak dekat dengan perkampungan Ban Hawe Apang dia mendengar suara orang-orang berkelahi di perkampungan itu Dia terkejut dan cepat berlari menuju ke Ban Hawe Apang Ketika dia tiba di sana dan memandang ke pekarangan gedung tempat tinggal adiknya, matanya terbelalak, mukanya pucat dan tubuhnya gemetar Jantungnya hampir berhenti berdepak ketika dia melihat seorang gadis cantik jelita dan gagah Rambutnya awut-awutan, pakaiannya berlepotan darah, memegangi sebatang pedang yang berkilauan Berdiri di tengah pekarangan dan di sekelilinginya tampak mayat-mayat puluhan orang berserakan Dia mendengar Hawe Etian Moli mengucapkan perintah tiga macam tugas kepada puluhan orang wanita yang berlutut menghadapnya Dengan hati penuh kengerian si Yaibun Leong maklum apa yang telah terjadi Gadis yang diagauli dalam keadaannya yang tidak wajar dan hampir tidak sadar itu adalah calon pengantin adiknya Agaknya gadis itu memang ditawan adiknya dan agaknya hendak dipaksa menjadi istrinya Akan tetapi karena gadis itu yang disebut Hawe Etian Moli kabarnya amat liai Maka gadis itu ditotok dan direbahkan dalam kamar itu Dan ketika dia minum-minum dengan adiknya itu Siang Koan Leng tentu telah mencampurkan obat perangsang yang amat kuat ke dalam arak yang diminumnya Lalu sengaja membawanya ke dalam kamar di mana calon pengantin itu rebah dalam keadaan tertotok dan telah ditanggalkan semua pakaiannya Ah, dia kini dapat membayangkan apa yang terjadi Tidak salah lagi, tentu Siang Koan Leng sengaja menjebaknya Mungkin karena tahu bahwa dia pasti akan melarang adiknya memaksa Hawe Etian Moli menikah dengannya Maka adiknya yang telah tersesat itu menggunakan siasat seperti itu Kalau sudah ternoda, dia mengharapkan Hawe Etian Moli tidak menolak lagi Dan dia yang sudah menodai gadis itu tentu tidak lagi dapat melarang adiknya menikah dan memaksa gadis itu menjadi istrinya Lemah dan bodoh dia menggumam dan kembali dia melihat ke arah Hawe Etian Moli yang menghadapi para wanita itu Dia dapat menduga bahwa setelah terbebas dari tertotokannya, tentu Hawe Etian Moli mengamuk dan membunuhi semua anggau taban Hawe Apang Dia bergidik melihat puluhan mayat berserakan seperti itu, dan hampir dia menjerit melihat tonggokan daging di depan gadis itu Dia mengenal sisa pakaian dari bekas tubuh yang kini hancur tercincang itu Tak salah lagi, adiknya, Siang Koan Leng, juga telah dibunuh dan dicincang oleh Hawe Etian Moli Hampir saja Siai Bun Leong melompat untuk menyerang gadis yang liar dan ganas, yang telah dengan kejang membasmi semua orang Ban Hawe Apang Akan tetapi tiba-tiba dia menahan dirinya Apa yang hendak dia lakukan? Membalas dendam dan membunuh gadis itu? Padahal, Hawe Etian Moli melakukan pembantaian itu karena merasa dirinya diperkosa Dialah yang menjadikan gadis itu mengamuk seperti kemasukan iblis Teringat akan hal ini, Siai Bun Leong merasa lemas lagi Seluruh urat syarafnya seperti dilolosi dan dia menangis tanpa suara dengan sedih Menangisi kematian adiknya dan para anggauta Ban Hawe Apang Menangisi perbuatannya sendiri malam tadi Ketika dia melihat gadis itu lari meninggalkan Ban Hawe Apang dengan cepat setelah memberi tugas kepada bekas anggauta Ban Hawe Apang Siai Bun Leong juga lari membayanginya Demikianlah, ketika Hawe Etian Moli menjatuhkan dirinya yang lemah lunglai di tepi telaga Kemudian merintih dan meratap-ratap menangis sedih menyebut tayah dan ibunya Siai Bun Leong merasa betapa hatinya seperti ditusuk-tusuk ujung pedang Dia menangis dan dengan menyesal dan perasaan benci kepada diri sendiri Dia menampari semuanya sampai kedua pipinya bengkak-bengkak dan kedua ujung bibirnya berdarah Setelah tangisnya merada karena kekerasan hati Siang Lan tidak membiarkan dirinya hanyip dalam kesedihan Gadis itu bangkit duduk melamun Mukanya pucat dan basah, juga kotor terkena tanah basah Dirabahnya mukanya dan dilihatnya telapak tangannya yang terkena kotoran dari mukanya Aku kotor, aku kotor ia berseru dan setelah memperhatikan keadaan sekeliling dengan penglihatan dan pendengarannya Yakin bahwa tidak ada orang lain di sekitar situ Ia lalu menanggalkan semua pakaiannya dan masuk ke dalam air telaga Ia menyelam lama sampai terengah-engah ketika muncul kembali dan ia menggunakan hilalang untuk menggosoki seluruh tubuhnya dengan kuat Sehingga semua kulit tubuhnya yang putih mulus menjadi kemarahan Ketika tadi Hwe Etian Moli mulai menanggalkan pakaiannya Sye Bun Leong terkejut dan heran Akan tetapi segera dia memejamkan matanya Sudah menjadi wataknya sejak dulu untuk bersikap sopan terhadap wanita dan kecabulan nafsu berahi Sebetulnya sudah lama dia jauhi Dia hanya mengikuti gerakan gadis itu melalui pendengarannya karena pantang baginya melihat seorang wanita menanggalkan pakaiannya Setelah dia mendengar suara gadis itu masuk ke dalam telaga Baru dia membuka matanya dan dia melihat betapa gadis itu menyelam dan menggosoki badannya dengan hilalang Dia merasa iba sekali karena dia seolah dapat merasakan keadaan gadis itu Agaknya gadis itu hendak membersihkan diri dari penghinaan yang dialaminya semalam Kembali dia memejamkan matanya ketika gadis itu keluar dari air telaga mengenakan pakaiannya kembali Dia membuka mati mendengar gadis itu kembali meratap Air, aku kotor, kotor Ayah, Ibu, aku tidak tahan lagi menanggung derita kecemaran ini Gadis itu menangis sesenggukan Siabun Leong juga hampir tak dapat menahan dirinya Dia ingin sekali keluar dari tempat persembunyiannya Menemui gadis itu dan mengakui semua perbuatannya Siap menerima hukuman mati di tangannya Akan tetapi dia merasa malu dan ngeri menemui gadis itu Bukan ngeri menghadapi kematiannya sendiri Namun ngeri harus berhadapan muka dengan gadis yang telah diperkosanya itu Walaupun perbuatannya itu dilakukan dalam keadaan tidak sewajarnya dan tidak sadar Karena pengaruh arak dan mungkin obat perangsang yang amat kuat Dengan jari-jari tangannya membentuk cakar Garuda Siabun Leong merobek kulit batang pohon di depannya Lalu membentuknya selebar wajahnya Melubangi bagian metu dan lubang hidung Kemudian menggunakan sapu tangan untuk menalikan topeng kulit kayu itu di depan mukanya Kalau dia mati di tangan gadis itu Biarlah dia mati tanpa memperlihatkan mukanya Pikirnya Tiba-tiba dia terkejut dan tubuhnya berkelebat cepat bukan main ke arah sianglan Tadi, begitu dia selesai memakai topeng dan memandang kepada gadis yang tadi menangis sesengguhkan Dia mendengar hutian Molly meratap Ayah, ibu, tunggu, aku ingin ikut kalian dan gadis itu mencabut pedangnya Siut, lakak pedang di tangan sianglan yang sudah digerakan menuju leher sendiri itu Tiba-tiba saja terpental bertemu dengan telapak tangan yang menamparnya dari samping H.W. Etienne Molly terkejut bukan main dan cepat ia membuang diri ke belakang Berjungkir balik tiga kali dan kini berdiri memandang orang yang begitu berani menangis pedangnya Ia terkejut melihat seorang laki-laki yang mengenakan topeng menutupi mukanya sehingga sukar ditaksir berapa usianya Melihat rambutnya yang sudah banyak terhias uban, tentu bukan seorang pemuda lagi Rambut itu awut-awutan, pakaiannya sederhana, juga kusut Namun yang mengejutkan hati H.W. Etienne Molly adalah kenyataan bahwa laki-laki itu mampu menangkis pedang pusak Lui Kong Kiam dengan tangan Juga dalam tangkisan itu terkandung tenaga sakti yang amat kuat, yang membuat pedangnya terpentang walaupun tidak sampai terlepas dari tangannya Dan yang membangkitnya kemarahan H.W. Etienne Molly adalah keberanian orang ini untuk menangkis pedangnya dan menggagalkan usahanya membunuh diri Jahanam busuk Engkau sudah bosan hidup berani mencampuri urusan pribadiku mentaknya dengan suara menggetar saking marahnya Lupalah ia akan semua kesedihan dan keputusasaannya terganti perasaan marah yang berkobar H.W. H.W. Engkau masih bisa marah padaku, berarti semangat hidupmu masih besar, kenapa mau bunuh diri peduli apa engkau dengan urusanku? Siapa engkau? Mengakulah sebelum ku belah dadamu dengan pedang ini hem, masih kurangkah engkau membunuhi puluhan orang yang tidak bersalah kepadamu? Apakah engkau bunuh diri karena menyesal telah membunuh banyak orang yang tidak berdosa? H.W. Siapa menyesal? Kalau siang koan leng mempunyai seribu nyawa, aku akan membunuhnya seribu kali Dia jahat dan anak buahnya tentu jahat pula maka ku bunuh mereka semua siang koan leng hanya ingin memperisterimu, dan hal itu belum terjadi Biarpun dia bersalah, membunuh dia bersama anak buahnya untuk kesalahan sekecil itu sungguh tidak adil namanya kesalahan kecil? H.W. Karena engkau akan mampus pula ku bunuh, boleh engkau tahu agar jangan menjadi setan penasaran Siang koan leng telah bertindak keji kepadaku, ia menghinaku dan mencemarkan kehormatanku H.W. Nah, sekarang bersiaplah untuk mampus menyusul arwah si jahat nam siang koan leng dan engkau setelah membunuh aku tidak akan bunuh diri lagi peduli apa denganmu Yang ku bunuh diriku sendiri, tidak ada sangkut pautnya denganmu Aku pasti akan bunuh diri dan tidak ada seorang pun lagi yang dapat mencegah ku gadis itu menyerang dengan pedannya, gerakannya ganas, kuat dan cepat sekali Akan tetapi dengan mudahnya orang bertopeng itu mengelap Ha ha ha, engkau keliru Yang memperkosamu bukan dia Siang lan menahan serangannya, memandang heran dan tidak percaya Engkau bohong Siapa lagi kalau bukan jahat nam siang koan leng itu bukan dia dan bukan orang lain Akulah yang semalam melakukan perkosaan padamu itu H.W. Etian Molis yang lantar belalak, matanya mencorong penuh kemarahan akan tetapi juga terkejut bukan main mendengar pengakuan itu Dia telah salah sangka dan membunuh ketua ban H.W. Apang dan semua anggaut tanya Ha ha ha, aku yang melakukannya dan aku sama sekali bukan orang ban H.W. Apang Nah, apakah sekarang engkau mau bunuh diri karena takut kepadaku setan keparat? Iblis Jahanam, aku tidak mau mati sebelum dapat mencincang hancur tubuhmu teriak siang lan dengan suara menjerit saking marahnya